BISCON 100% itu sama gratis bedanya apa? Pertahun itu 15 juta dulu tuh Iya Murah banget Pertahun 50 juta Tengah tanya gak pernah ke Bandung Ya kan jaman dulu, jaman baru-baru lulus sekolah gitu Kemana-mana Gua baru notice banget, nih ternyata nih anak band Loverty Guy Free, air, dan listrik Free, air, dan listrik Banyak acara itu Parahia itu tuh Parvanelli tau gak lu? Udah soalnya beda-beda Rekoba, Rekoba Jaman MNPS, Roberto Kawas jadi Pertanyaan lu gini ya Lu anak orang kaya ya? Gitu Pertanyaannya dari katingan Nah menurut gua pun sebenernya kayak gitu katingan Jadi gua juga punya jawaban tuh Nah lu anak siapa tuh? Maesius sama Ben Maesius lah Tapi kalian benci gak Maesius jujur? Han Jadi di 2021 nih gua mau kasih bintang tamu-bintang tamu yang belum pernah gua reach out sebelumnya Bener Salah satunya nih ada brand yang dari Urban Berdiri 2009 tuh nempel di kuping gue tuh Ini nih brand dari jaman gua sekolah dulu nih Gua masih order-order baju nih, nagihin setiap hari 1000-2000, ini udah ada nih? Udah ada Udah gitu ada embel-embel Jakartanya juga Jelas Jadi gua kaya, wah lu bintang Jakarta tapi ini Jakarta nih Oh Eh, what's up Medi? Oh iya ini dia udah pada disini Siap Baru-baru-baru Menurut gua mereka bertanggung jawab di sebuah era memperkenalkan sepatu fans Jelas Di anak-anak Jakarta Iya gak? Dulu mau dapet fans ya ke mereka Bener Lokasi ini bangka Ya bener Coba Medi saya mau sabat satu Wah sih Sudah beda Sudah beda Sudah beda Sudah beda Sudah beda Sudah beda Itu nanti Ceritanya gimana Men? Coba Men? Ini Jakarta tuh berdiri tahun berapa? Awalnya gimana? Berdiri sih tahun 2009 nih Oke Awalnya kita cuma toko Mintinya kita mau bikin toko gitu Mau bikin toko terus Buat jualan sepatu Sepatu yang kita pilih itu waktu itu fans Oke Kita pengen fans Kenapa fans? Karena Waktu itu susah ya Apa Buat dapetin fans tuh ya Nah Sekarang gampang tinggal lo ke mall Dulu tuh kayaknya usah ya Usah banget Lu kalo gak ada di ngirim dari luar Atau nitip temen lu yang lagi ke luar negeri gitu kan Baru bisa dapet itu si fans Sempet ada sih dulu awal-awal 2000an Tapi abis itu pertengahan 2000an tuh udah ngilang lagi Gitu Nah Akhirnya kita mikirin Wah Awalnya sih kita gak ada Gak ada research market Versi laku apa enggak ya Apa enggak Jadi Semuanya karena Kita sendiri susah buat nyari Gitu Ini adalah Royal Sporting House kayak Iya Royal Sporting House Iya Jadi Jadi Kita mikirin waktu itu Kita gak temen-temen sendiri aja Semuanya pada nyari fans Semuanya pada susah Oke Wah jadi ngangkatnya nih Gitu Paling gak orang-orang kayak gue Kayak anak-anak gitu kan Yang emang seneng sama fans Tapi bingung gak dapetin fans dimana gitu Dulu internet juga gak kayak sekarang kan Betul Lu orang dari luar itu tuh masih ribet deh Semua orang belum bisa gitu Akhirnya kita nutusin buat Ya udah Barang dari mana Eh barangnya dari luar Kita import masuk ke sini Oh ya udah Gitu Nah Betul itu salah satu partner kita AIS itu juga Ya Apa Ya udah jualan-jualan sepatu dulu Udah jualan sepatu dulu Udah jualan sepatu Udah naik di Fordham Iya Maksud ini Fordham-Fordham Di Fordham-Fordham sneaker jaman dulu ya Iya Kayak Kuturama ya Kuturama ya Kuturama Kuturama Darah Kujiru gitu-gitu kan Iya Jadi dia udah mulai jualan-jualan Terus kita capateran tuh buat itu Tapi gue cuma Kita pengen fans nih gitu Bisa gak gitu Bisa gak gitu Bisa gue Ada kenalan di Toko-toko di luar Yang bisa kita beli nih gitu Buat itu Atau kita berangkat sendiri disana Kita belanja Kita bawa kesini gitu Dijualan disini Oh gitu Masih masuk katanya Temannya masih masuk Gitu Toba dihitung-hitung Wah iya Masih berapa loh itu? Singapura 5.000 kali ya Masih 6.000an ya 5.500an ya 5.500an ya Masih murah banget Tujuan negara pertama yang kita tuju itu Singapura memang Itu orang paling dekat ya Waktu itu Paling dekat Terus Coba deh kita ambil beberapa pair disana Terus kita Buka toko Nah pas buka itu sebenarnya Barangannya juga gak banyak sih Tapi Digabung sama koleksi-koleksi pribadi tuh Akhirnya pernah dijual-jual Itu kan ditopo Tapi ini udah dibangka nih Udah dibangka Topo pertama itu dibangka Kecil Masih kan Yang mungkin orang tau Yang di tengah-tengah itu ya Yang di tengah-tengah itu ya Ya yang waktu itu diantrin Nah itu Nah itu 100% 100% Jadi pertama kali tuan 100% tuh Cuma sebelumnya ada di Sampingnya tuh Yang kecil di ujung Awalnya disitu band itu Cuma kecil ya Si Alice Pickup itu Yang mencari tempat disitu band Bisa bayar bulanan Ya udah akhirnya disitu Tapi udah mahal tuh Kemang Pada saat itu tuh Kemang waktu itu udah mahal Mahal Kita dapat murah Kita dapat murah Beruntung Berarti Ini Lu belinya Bener-bener dari toko fans store nya Dengan harga normal dong Awalnya Iya Awalnya kita beli ke toko fans Kita dateng Kayaknya kita belanja biasa aja Kita beli ke toko Beli Kayak reseller aja tau ya Dan bisa diskon Nah Waktu itu Kayaknya belum diskon juga nih Kita masih dapat Harga detail Ada detailnya Si fans aja Tapi lama kelamaan itu Disana juga Kita beli makin banyak Makin banyak Akhirnya Kita coba Eh kalau gua mau dapat diskon Gua mesti belanja berapa sih Oke Oh gitu Oh Belanja sekian Sekian ribu lu Dapet Potongan sekian persen deh Nanti gitu Oh yaudah Kita belinya segitu deh Nah udah akhirnya kita mulai Berhubungan sama beberapa Toko-toko yang di Singapur Itu dulu Singapur udah banyak Kayak sekarang gak sih Toko-toko sneaker nya Ada Lalu Ada work Ada food Ada yang masih ada Ada yang tertutup juga Tidak tertutup sih Work udah tertutup gitu Tapi zaman dulu Di maju dari kita lah Memang semuanya ada gitu Dan gini Di Singapura itu Toko-toko independennya Itu di support sama Memang fans nya Sama si brand nya Sama si brand nya itu emang Tidak 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 Jadi mereka kan ada Cara pembelanjanya itu gampang Ada juga kayak Modelan kayak si Planet Sports Gitu-gitu kan Gak ada mereka Gak ada Jual fans juga Tapi banyak juga Toko-toko skate independen Toko-toko sneakers independen Yang emang jual Dan mereka emang Disupport juga Tentas masi brand nya gitu loh Buat Buat Jualan gitu kan Jadi Waktu itu sih Pilihannya Selain fans pun banyak banget Waktu itu disana gitu Sampai sekarang kita masih Tapi Sekarang sih mungkin udah sama-sama Sama aja ya Apa yang rilis di Indonesia Bahwa di Singapura Singapura rilis di Indonesia Sama-sama rilis Sama-sama aja Karena zaman dulu Gak tuh Nah itu pertama kali lo ngambil kan Bener-bener kayak Beli biasa Terus jual lagi dong Itu Untungnya ya 150 ribu Sama si pingin ya Cepetan 150 ribu lah ya 150 ribu lah Harus ada zaman itu ya 150 ribu lah Kita jual kayak fans Authentic sih Authentic 150 Jadi gini Dulu mindset nya beda gini Karena kita susah dapetin fans Dan kita juga pengen teman-teman kita Daripada beli taman puring Beli di Beli di Kita deh Jadi gue Sebisa mungkin Mepet Ke harga retail Di Amerika Atau di Singapura Misalnya harganya 55 dollar Ya kita Jualnya dengan harga Mungkin 550 ribu Jadi USD masih 10 ribu lah Gitu Jadi bukan yang Nyari profit tuh Yang Wah gue mau untuk besar nih Gitu Zaman sekarang kan Ya lo beli Retail langsung Sisiin 1 juta Gue misalnya lo beli sepatu Jordan 1,2 gitu Ah langsung di 2 2,2 gitu kan Kalau dulu gue Kalau bisa Gimana caranya gue dapet di diskon Biar gue bisa jual-jual 1,2 juga gitu Paling kan 1,3 deh Gitu Jadi Memang mindsetnya Dulu begitu ya Kalau itu kan Fans sih kita ngeliatnya Kayak beda dari Dari yang lain ya Maksudnya kayak Culturnya itu dekat sama Culturnya Penny gitu Ya Kita berangkat dari band Anak-anak band lah gitu kan Jadi bukan dari skate Dari Penny tuh ke fans Bukan dari skate Dari musik Dari musik Dari 2006 itu gue sama Mehdi Indra juga punya Gue punya labelnya Dia anak-anak bandnya nih Punya labelnya Dan Run Records Kita Rilis Band-band punk rock Zaman itu Kayak Kuro No label Speak up Speak up Gue udah tau video speak up Dimana gue Gitu lah 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 Tapi Yang anak-anak Maksudnya kan fans itu dekat sama Kaya buat anak-anak band Itu dulu ada fans buat acara Namanya Work tour Work tour Wah impian banget ya Bisa dateng nonton Semuaure Work tour Gitu berarti Barang sama Peter Sedanim dong Oh Pat Sedanim duluan Laluan Gitu lah Gitu lah Jadi Jadi Dia bukan stand langsung di acara Work tour Iya Iya bukan salah waktu itu BSD, jadi ngeliat waktu itu kita lebih tertarik ke musiknya, tapi ga bisa dibungkiri Culture-nya kita ambil juga Culture-nya kita ambil juga Culture-nya juga kita ambil, karena si acara si Nyambung-nyambung Karena kita nontonin terus si fans war-tour itu kan, war-tour itu pasti selalu ada band, ada skate, ada BMX, udah ya paketannya begitu Jaman dulu kan pasti main Tony Hawk Road Skater kan Bener, aku main dia biang keladinya cuman Tapi lo padahal juga ga tau? Bener Bener juga gini, saling bikin record Bener juga Bener juga Gue ada pertanyaan tentang Ben, dulu pernah bikin label yang namanya Hit and Run Tadi Tadi Sebelum Benny kan? Sebelum Benny Sebelum Benny itu 2004 ya, 2004 Gue masih kuliah, gue udah major label tuh jaman itu ya Tapi belum ada Spotify, udah ada susah Jadi buat bersaing sama label besar, lu harus masuk ke Aquarius Gue masuk tuh Aquarius, Duta Suara Itu masuk jaman itu Udah kan ga ada resmi lah ya, cuka, cuman ada tuh Tapi susah untuk Kita namanya label independen kan, maksudnya niatnya juga buat ngerilisin band teman-teman sendiri juga Jadi teman-teman punya band, susah buat ngerilis nih gitu kan, bikin rilisan fisik gitu ya Akhirnya kita bantuin lah ya, jadi kita bikin backup yang kita rilis ya, teman-teman sendiri gitu Berarti kurang lebih sama yang dilakukan sama Max Cruz ya Max Cruz juga sempet bikin hal sempet Dia punya record juga tuh Berarti ini CD berarti ya? CD jaman itu CD ya Habis itu berkembang, kita datangin band-band luar jadi hit and record entertainment tuh Jaman itu ya, kaya No Use for a Name Not available Terus, apa namanya? Kami gitu ya? Hefar Hefar, teror Teror Itu sih bantuan-bantuan juga sih ada yang lain Teror 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 gitu gitu Cuma gua penasaran, itu jamannya gua gak tau ya, gua udah lulus sekolah baru masuk dunia kerja Gua ngepostingan Penny, gua gak lupa kalo gak di Facebook, Twitter Si yang antrian panjang 100% itu, ceritain dong Gua sendiri lupa itu Kenapa masalah itu Itu di jaman itu viral tuh? Iya viral Kalo misalnya itu viral Viral tuh Depan jalan yang bangka itu tuh, antrian Gua lupa tuh Sebelum ada brand-brand yang dianterin, Penny udah dianterin lah Tapi antriannya rapi Satu-satu gua gak tau gimana diseternya atau gimana tuh Mereka Di kotanya rapi Orang-orang yang nantri Kalo bangka, apa bisa Di malu itu togang parkir Oh iya Jadi kita kali itu Ini si Si Tetanah Ibu tuh, pokoknya tuh sengketa ternyata Tanah sengketa Ternyata Oh iya Cahaya ya Ali Gajitannya sengketa Gak bayar, saya mau libu anu ya Setia mati Haji tuh Itu kan anak sengketa tuh Jadi waktu itu kan Sebelah-sebelahnya juga ada Ada pistonnya Govar sama Ucung Iya, iya Kan sebelah gitu Terus ada quickeningnya Yongki Ada tulisahnya si Indra Cino Terut ada Nah PMP2 Kalau gak salah punya kantor di atas deh Lantai 2 nya tuh ada kantor-kantor kan Kalau gak salah PMP2 sempet nanya waktu disana kan gitu Terus ada Watermelon Sport juga disana Jadi udah, ekosistemnya udah bagus tuh Iya Tahunya Harus dibubarin Mau dirubuhin atau mau apalah Gitu sama seolah-olah Akhirnya Wah yaudahlah Kita Apa ya gitu Yang tidak bikin diskon apa ya gitu Oh 100% belum pernah nih Dalam sejarah gitu kan Yaudah 100% deh Yaudah akhirnya Kita umumin kan di twitter sama itu Bisnis 100% itu sama gratis bedanya apa? Sama Sama Ini kita mau tau nih Apa nih yang 100% itu apa? Gratis Jadi gratis Jadi gini Jadi orang yang datu juga gak menyangka sepanjang itu tuh Mantriannya Akhirnya kita bikin Undian Pake bola pingpong Pake bola pingpong kalau gak salah ya Bola pingpong Jadi kalo ada yang Kalo dia ngambil bolanya Ada tulisannya apalah gitu ya Dia boleh masuk Oke Nah di dalam itu sendirian tuh dia tuh Itu ada beberapa barang-barang yang kita pilihin Ada sepatu, ada baju dan semuanya Brand luar kan Ada mishka, ada rebel aid, ada treasure, ada fence, ada segala macem lah Ya lu bisa pilih mana yang lu mau ambil Kalau kacamata ambil nih Ambil pulang gitu Terus itu Oh gratis Gratis Berapa orang itu? Kira-kira berapa orang itu? Sepuluhan Lebih kayaknya deh Sepuluh lebih sih yang dapet Yang dapet sepuluh lebih kayaknya Oh yang ngantri banyak ya boleh banyak Itu cuma sepuluh Iya Pas dateng Dia ambil nih Oh enggak Boleh ngantri lagi Oke Karena pedoangnya kan enggak gitu Gede kan Jadi antri Wah dapet nih oke saya akan masuk Jadi yang makin terakhir Paling sedikit pilihannya Oke Jadi gua siapnya 20 item lu Masalahnya waktu itu ya Jadi yaudah lu Gratis itu 100% Ini Ini marketing viral sih ya Kalau di jaman sekarang ini viral Belum ada ya 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 100% 100% 100% Itu gratis itu Kita kan yang melihat Di twitter ya berarti ya Ya gua Aduh apa aneh 100% Beneran gak nih Pertama gua akan bertanya-tanya Beneran gak nih Nah ternyata Ceritanya bener Ada yang kayak gini Cuma ya ternyata ada kebatasan itu Iya ada kebatasan Kalau gak salah masuk Kompas apanya Korang-korang Tempo apa? Kompas Dari media berarti ya Tapi gua baru tau itu Pemicunya Triggernya kan Tertanya sakit 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 Dan sampe sekarang gak diapapain Sedar Tutup segernya kan Gua juga Tertanya-tanya Gua curiga juga sih Sebenernya itu emang Mungkin penolanya kagak bener kali ya Apa gimana gitu Jadi Gua nyewa disitu itu Pertahun itu 15 juta dulu Iya Murah banget Pertahun 15 juta 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 Boleh bayar per bulan ya Iya Free air dan listrik Free air dan listrik Pertahun acara itu Terus pindah yang gede Sama Harganya beda-beda tipis Kayaknya mali laundry-nya editan Maksudnya Gopar langsung mau Iya Gopar langsung mau Gopar langsung mau Gopar mau uncup Gopar juga Piston juga ada di setiap juga tuh Gopar sempet ada era Dia udah ganti mobil tuh Sebelum masuk ke Piston Masa satu SMA kan Satu SMA Sayangnya iya Sayangnya iya Gopar langsung Berarti gak cuma jualan fans doang tuh Awalnya sih Awalnya sih Awalnya kita cuma jualan fans Sama jenis jepang Jepang itu tuh Kayak Mawotaro Kayak Iron Heart Jaman itu ya 2009 itu kita udah Udah jual Makanya dulu pas buka itu Darahku biru liput Darahku biru Karena kita memang Ada jenis jepang yang kita ambil Jaman itu belum booming lah disini Samurai Samurai gitu-gitu Tapi Nudi udah Nudi ada juga Nudi ada juga Nudi ada juga gitu Terus apa ya Phil 7 in 7 Ada apa lagi sih Good World Fans Nah Kalo yang di Bandung Ada sih Bukan Sponsor 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 Awalnya memang Mereka kontak Eh gue mau ngambil Wholesale Fans dong ke lu Gitu kan Oh yaudah Ambil aja Karena kita dapet e-sponsor dari luar Kita bisa spare tuh kan Diskonnya Tapi dia bilang Tapi kita mau pake nama Penny Karena kalo jualan fans Tapi ga pake nama Penny Akan susah Nah kalo yang di Bandung Gue pernah beli tuh Oh pernah beli Jadi tokonya Tulisannya gede tuh di depan Pada era yang mana Di DU Nah pokoknya gue pernah beli fans Atlantic item dulu Oke Tunggu katanya ga pernah ke Bandung Ya kan jaman dulu Jaman baru-baru lulus sekolah Masih kemana-mana Gak beli tuh Nah gue kata gue nih Ini fans apa Penny Ya sama mindsetnya gue Kalo lu mau beli fans asli di Penny Kalo beli palsu di Puring Yaudah Nah ah Penny ini asli ya Ada ketakutan juga tuh Karena kan dulu ga ada sosial media Dia bingung kalo nanya Gue tanya sama shopkeeper Gimana nih Ini Penny mana ya Oh ini Penny Jakarta Tapi sama Cuman ini yang Bandung ya Ya Oh akhirnya gue beli tuh disitu Oh Oke Thank you Ya itu akhirnya dia hampir 2015 Atau 2015 2015 Tapi Kamu bilangnya gimana Buat gue Fakta yang menarik adalah Karena gue di luar sirkel kalian Iya Gue baru notice banget Ini ternyata Ini anak band Lo bertiga ya Lihatnya Lo anak gaul Jakarta Lo deh Penny Sepatu sneaker Buat anak gaul gitu Cuman gue baru tau dari Arin Dia dulu punya rekord-rekord Oh Ternyata-ernyata Gak keliatan bentukannya Gak keliatan bentukannya Gak keliatan Emo lah gue Emo lah gue Emo lah gue Emo lah gue Belum kesisir tuh ya Gitu 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 Anak pen Akhirnya Dari tanah seketer tersebut Kalian pindah kemana tuh Oh kita pindah Di dalam Radal Radal Sekurang di Radal juga ya Masus Oh Masus di ujung kanan Beda Ya kan bisa jalan Tapi Masus di ujung Di ujung dekat Bonok Lindah Dekat Nabilis Dekat Nabilis Dekat Nabilis Sebelumnya Sebelumnya Seng Asek Nah, dulu anak siapa tuh? Maisyus sama Bet Maisyus lah Tapi kalian benci gak Maisyus jujur? Gak gini 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 Tapi mereka jual fans juga gak sih? Gak gini Gak gini Gak gini Terus lebih banyak waktu itu kayak Jorda Gak gini Memang Maisyus Macbet sih dulu sih Gupet Gitu Tapi gue beli Macbet Di jaman tuh udah masuk Sobo Oh Wah gue dulu beli Macbet tuh harus kayak Alec Rohel tuh punya Bobiku Di Bali Gak gini Di Maisyus abis Terus Gak gini 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 Gimana euforianya nonton tim sepak bola favorit secara langsung? Maksudnya gimana? Beda anak Ben tuh Gila bola juga Oh Gila bola Gila bola sih memang Gila bekerja Gila bola ya Gila bola ya Gila bola Gila Ate WSM loh WSM United Tapi lu sama semua timnya atau beda? Beda Gila betul Gua Liverpool Gua EMU gua? Lu Barcelona Awalnya nonton bola itu Gua belum Taunya cuma pemain main luar nih Waktu itu nonton Liga Inggris Gua Liverpool saat kan gua lupa Liverpool Tapi Begitu masuk SMA Gua selama ini Dari SJCMP gitu Nonton bola itu kan selalu di Selalu di rumah ya Di TV lah Begitu SMA, gua masuk SMA segala macem Ternyata di sekolah banyak juga Nonton bola kan Dan teman-teman gua itu Rata-rata sebagian besar Mereka kalo tim luar negeri itu punya Punya fan apa Fan base Si A suka ini, si B suka ini, segala macem Tapi rata-rata itu Supporternya persi JAN CJ Nah experience Pertama gua nonton bola langsung di stadion gitu Waktu itu DJ sama teman-teman gua Nonton segalanya lebak burus Wah masih ada lebak burus Tambah 99 kali ya Itu loh SMA SMA Bisa lalu Video-video nya belum masuk ya Oke 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 Masih putih lah ya kali ya Bola kita deket juga sama Sama kotor bola sih Makanya beberapa kali kita gua juga ngasih Misalnya ada bahan baju atau foto gitu Sama si Greg Sempet sama ikan baktif Nah gua bener Gua sempet iseng ngeliat Instagramnya Penny Mereka ikut merayakan saat persija juara Gua beruntung banget tuh Alihara last minute Atau persija juara tuh dapet Dapet tiket lebihan Dapet tiket Gua tadi udah pesif Udah gak mungkin gua dapet ya Ini pertandingan terakhir Kalo menang itu juara Udah pasti demandnya gila-gilaan Orang beli harga tiket 2-3 kali lipat Itu dibayarin lah pasti Pasti Waktu itu Temen gua tiba-tiba ngeliat Gua nonton Ada petiket lah gua Tiba-tiba Dikabarin Gua ada nih lebih harga tuh Cik Gua Pocok atas tapi ya Pocok atas Gimana aja Gimana aja Ini kan lu pada suka bola nih Gua juga suka bola Tapi gua main Main bola juga Lu termasuk yang Ngefans sama tim bola Tapi main bola gak Main gue Dari SMA Udah masuk tim bola SMA Kuliah main Oh berarti lu Pada ngalamin Main bola dimana aja bisa tuh ya Iya iya Karena gua juga masih ngalamin tuh lah Main bola dimana aja bisa Sekarang kan agar-ribe tuh Mau main futsal harus bayar Lakangan gede aja Betul Nah sekarang gua lagi sering main Di Serenia Hills Ya itu Keren Si lapangannya mantep tuh Sama anak-anak temen-temen gua Cuman karena PSBB gini kan Kadang-kadang Serem juga tuh Pas ngumpul-ngumpul ini kan gitu Keren bola sih ya Nah lu termasuk fans yang juga Koleksi jerseynya gak nih? Ya sih koleksi Gua pasti Khusus M.U Khusus M.U Enggak, enggak, enggak Gua ada ke Castle Gua ada Gua tim-tim kecil disuruh gua Suka kayak Malaga Gua punya Tim-tim mediocre lah ya Tim mediocre lah ya Misalnya gua punya baju inter gitu Yang gua bikin namanya ya Naga Tomo Gua punya ACMilan Yang gua bikin Kevin Prince Gua Ateng Gua enggak Gua rentin aja tuh Enggak, beneran Beneran-bener gue Gua masih ada kayaknya Parma Barma Ya itu tuh Parva Neri tau gak lu Rekoba Rekoba Gua aneh mara dimana aja Gua suka aneh mara Gua Rekoba Gua Rekoba Gua Rekoba Gua Rekoba 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 Yang udah meninggal Siapa? Maradona Hap ya Rekoba Gua Rekoba Lanjut Lu berarti lahir 80-an coba nih? Iya Lu Piala Dunia 94 Alexi Lalas Alexi Lalas Kavu Betul Kavu Masih muda tuh Dia masih wonderkid tuh Iya Pokoknya tuh Berarti lu ngerasain Jaman yang main PS Roberto Carlos jadi Saya Iya 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 2000 jam gue nge-rental Gue mainnya Roberto Carlos Wee 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 Nah menyambung si Mohan Si mood bola ini Nyambung gak ke dalam Si Penny Penny Menurut gue sih Kita sama-sama mungkin aja Jadi karena Karena sebenernya Penny itu kan Moodnya adalah Sesuatu yang Apa yang emang kita suka Kita masukin ke situ Gitu kan Ya karena kita suka bola Ya Kita masukin aja Bola ya juga Gitu Iya Iya Ya kayak Akhirnya kita bisa kenalan sama Pemain-pemain bola Gitu-gitu kan Segala macem Nah kita temenan juga sama Pemain-pemain bola Jadi ya Mau gak mau Ya bukan apa gak mau ya Ya kita jadi seneng juga Karena Ya ibaratnya Wah ini Ini Yang tadinya gue nonton Gue bisa Bisa ketemu langsung nih Gitu kan Ngobrol bareng Makan bareng Jadi ya Siapa aja dong Yang bisa Gue sama si Diego Michelle Tersesat Diego Michelle sama si Ya kira Lumayan Lumayan Sering mau bunuh sama si Drek Kolo Drek Kolo Drek Kolo waktu Dia masih di Persija kan Dia bisa di Jakarta kan Sambsir Alam Sambsir Alam Oh Sambsir Alam Oh Sambsir Alam Youtuber kan Youtuber Gituber Enggak Dia pembawa acara My Trip My Adventure sekarang Oh Sambsir Alam Sambsir Alam Main bola juga Sempet di DC United Sempet di DC United Jadi salah satu wonderkid sih Harusnya 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 Tapi Kena endorse mungkin Hidangan Tapi kena lifestyle Nah Ini gue ada satu pertanyaan nih Han Ya tanya ke mereka dong Yang gue Gue udah tanya ke Mehdi sih Memang gue gak sungkan nih nanya nih Jadi Sebelum gue kenal mereka Gue Gue ini nanya ke circle yang kenal kalian Selain Disa 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 Jadi terserang aja Kalo menurut gue kacamata luar Kalian tuh Ehm Sedikit berjalan di tempat Oke Menurut gue Ketanya ke Disa kan Disitu si Fanny Masih jalan gak sih Iya Jombornya gini Ah mereka mah banyak duit kok Kayaknya gak mikirin deh Hehehe Nah Yang mau gue tanya Sebenernya 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 Current situation kalian tuh Gimana Apakah Fanny masih jalan Apakah Kayak gimana tuh Dan gue tanya Pertanyaan lu gini ha Lu anak orang kaya ya Gitu Itu untuk jawab Itu untuk jawab Itu untuk jawab Coba dong Hehehe Hehehe Gini Masih hati-hati nih Masih hati-hati Jadi Fanny Fanny masih ada Cuman memang kemaren Hmm Ada pandemi kan Harusnya tuh ya Tahun ini ya 2020 kemaren Udah ada plan lah gitu kan Kita mau corek ini Itu Ini Itu Karena terakhir kita ngeluarin di Ehm 2018 Desember kali ya 2019 2019 kan 2019 2015 Nah Tapi begitu kita mau rilis Tadinya bulan Januari Maret Bulan ketiga itu Kita mau rilis Tahunya Muncul-muncul Isu pandemi kan Betul Segala macam Makanya Wah udah deh Kita hold dulu deh Tahunya makin parah kan Makin parah Makin parah Makin parah Kita Akhirnya mikir Ya udah deh Kita semua kita hold dulu deh Kita mau ngeluarin apa-apa Karena Kita mau ngeluarin barang pun Kasian juga Misalnya Lu harusnya beli beras Lu mau beli baju gue Iya Harganya seperempat juta lebih Seperempat juta Seperempat juta Seperempat juta Seperempat juta Seperempat juta lebih Terus lu beli Misalnya beli hoodie segala macam Lu buang-buang duit Lu mendingan Lu mending beli beras Beli bensin Lu nambah duit Gitu Dibandingkan Lu harus Belanja deh Setelah pandemi ya Kayak master pun kita bagi-bagi gratis Kita bikin master Oke Tapi kita bagi-bagi gratis Tapi begitu Mulai Daya beli uang Aik lagi segala macam Udah Udah mulai balik lah Dengan new normal kemarin Akhirnya kita baru nge-release Namanya Penny Daily ya Kayak ini Selama pendek Baju polos aja cuma ada logo Sedikit Dan harganya memang Karena ini basic Harganya di bawah yang Regular Gitu Waktu itu sih Penny Daily itu Kita rilis itu Karena Ngeliat Waktu itu Kita sendiri kan Waktu itu dirumah aja kan Ya Gak kemana-mana gitu kan Sehari-hari itu kita pakai Lu beli baju Yang Misalkan kayak graphic segala macam gitu Kita mikir Lu gak keluar juga lu dirumah juga Mau ngapain Yang penting lu dirumah pasti Yang penting Aman aja Yang penting bajunya nyaman Cuttingnya enak Kakinya enak Lu buat lu kerja di rumah enak Buat lu Olahraga juga enak Gitu segala macam Activity lu yang ada di rumah juga enak gitu Jadi kita lebih fokus Kita itu lebih ke Memperbaiki Material sama cuttingnya Gitu Jadi yang lebih Lebih nyaman lah Kalau lu Lu pakai harian Buat activity lu yang ada di rumah Karena makin tua juga Makin gak pedih Kalau Lu heboh Lu heboh gitu Ya brand-brand lain mungkin Yang lainnya kita Udah lah Kita udah lah Tua juga ya gitu Jadi kayaknya Kecuali tak kasih bom ya Alak Gak jadi kawin Gak jadi kawin Gak jadi kawin Nah Berarti nih Perjalanan si Penny kan Awalnya kan fans Sampai akhirnya Putusin Brand-brand Enggak Maksud gue bikin Merchandise sendiri dong Oh Merchandise sendiri Betul Berarti sekarang tuh Merchandise aja Bisa didapetin dimana nih sekarang Oh Nah Ini juga lucu sih Jadi kita Sebenernya kan generasi boomer nih Jadi kita sebenernya menolak dengan marketplace tadinya Tuh Iya Tadi gue udah nanya Tapi jangan lu ah No Orang kaya bukan lu Anak orang kaya Tidak 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 Kalau lu udah kaya Apain kerja ya Tidak 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 Ikut di satu trend Iya Itu dia yang Kita suka Pengen stay on the track Dengan brand attitude kita Sebenernya disitu doang sih Karena ada beberapa brand Mungkin yang Yang gini Jadi Ketika zamannya ini Bikin ini Ketika zamannya apa Bikin itu Ketika berganti Berganti Jadi Ulmeh Ulmeh Tungguan 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 Itu aja deh Ya Jadi Kita kaya Brandnya jadi kaya sama semua ya Iya Gak ada adi titi Gitu kan Jadi Kita sih sebisa mungkin Gak Berusaha untuk gak ikutin Yang apa Yang Apa yang lagi Trend Yang cocok Kalau Ternyata trendnya cocok sama kita Ya Kita jalanin Tapi kalau gak Kita gak akan Masuk Silahkan Maksain lah Kalau gue Gue gak bikin yang lagi trend Terus gue bikin Enggak sih Gue Emang liat trend Apa nih yang lagi trend Maksudnya ketika Penset lo pengusaha Dagangnya Itu gak bisa di Indahin loh Betul Tapi gue gak akan bikin Produk gitu Ketika lagi trend Dan gue gak suka itu Dan itu gak gue banget Gue gak akan bikin itu Karena filternya tuh Ada dilunya sih Lu suka gue pake itu Kalau kita sih Lu mau pake itu Lu mau pake itu Enggak Yang apa yang dibikin Gitu Kalau gak mau dipake Gitu Tapi kalau gak Gue masih mau pake Iya Gue juga masih pake nih Jadi kalau Karena trendnya juga Selalu warna hitam Hitam lebih sering lah gitu Kadang kalau ditanya Lu pake warna baju kuning Gimana Gak ada yang pake Anak-anak juga gak yang pake Jadi warna hitam lah ya Ya udah yang kita pake Hitam putih Itu abu-abu paling gitu Jadi yang apa yang kita pake Itu yang kita produksi Gitu loh Sama-sama Kayak dulu milih sepatu Kalau dulu aja fans gitu kan Iya Kita pilih apa yang mau kita pake aja Betul Bukan yang lain apa Ini kerennya Jadi gue suka dulu juga Jadi gue juga Jadi bukan ikutin Eh masukin ini dong Masukin ini dong Bado amat gitu Yang penting menurut gue keren Ya udah Tapi sebenernya kita juga Di gate floating itu Paling baru lima tahun terakhir Gak sih Pertama startnya kita 2012 Iya Tapi pokok kita nge-switch 2014 2014 14 lah gitu Tadinya merchandise doang Orang-orang cuma nanya Eh Benny gak bikin baju nih Gue inget nih Tulisannya Penny doang gak Benny doang gitu Kekiranya Design pertama kita yang bikin Ambon 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 kill Gitu Tato tuh Ambon bikin dong Jakarta macan gitu kan Bikin tuh Macan Tigre gitu Ambon bikin tuh Nah bahan Karena gini Setelah fans Kita masukin brand-brand dari Amerika lah Beberapa kan Akhirnya Kita belajar juga tuh Oh Begini caranya tuh Misalnya kita beli wholesale Dapet diskon Jadi harga wholesale Sama harga retail Itu bisa sampai 50% tuh Betul Bedanya Terus kita Pajarin sheet-sheetnya Kalau yang ngirim Order form Purchasing order Purchasing order Oh gini 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 Akhirnya udah tuh Ketika kita bikin brand sendiri Jadi bisa Bisa belajar kan Oh Tentuin harga Harga tuh Begini Terus Terus Material bahan tuh Karena standarnya udah Brand-brand luar Jadi Ah pengen dong Pakenya Misalnya gila dan Zaman itu Belum ada yang pake tuh Gitu kan Masih susah Ultra Captain Ultra Captain Gue beli di Citytex sama itu tuh Darmanto tuh Masih di Binus Sekarang udah Taji Ubrat Sekarang udah jadi Citytex Udah pick-nya sendiri New stage New stage Jadi ngambilnya ke Darmanto tuh Oh Darmanto udah jualan tuh Udah Udah Masih di Binus tuh Darmanto tuh Masih kecil Rumahnya kecil Akhirnya Tentuin yang sering Abisin stoknya Gildan Dia tuh Udah ada triple A Maka waktu itu Kita ngeliat material lokal Kok belum ada yang Yang main Kayak kaos Kasper juga kan Kasper Gildan Tebel tebel ya Dumpanya sih Udah tuh Kalau ini triple A Nyekek Iya Gitu Jadi Abis itu Kita beli bahannya sesuai Matanya yang kita suka Tinggal di print aja Tinggal di print Jual Nah Saat itu Kita jual 250 ribu tuh Jaman itu ya Sedangkan brand-brand Ya Jakot lah Mungkin Cuman 80-90 ribu lah Itu Pokoknya lu itu Di 250-300 Iya Kalau kita ke jaman Ke Tebet Masih 80-90 80-90 ya 120 gitu Gitu loh Gitu Jadi Sama kayak kita sekarang Kalau kita jual 150-200 Ada brand-brand yang jualnya 400-500-800 Kayak gitu Cuma dikata gila tuh Wah lu Wakil jualan segitu Ya abis ya Kita mikir gini Di toko kita Eh brand gue itu Ketika dijual di toko penny Saingannya adalah Brand-brand luar kan Misal ada Mishka Ada Rebel 8 Ada Treasure Ada brand-brand lain Jadi kan orang belinya Gila Gitu kan Akhirnya udah tuh Kencang juga tuh Jualan si merchandise Cuman belinya Sekian usian Sekian usian Tapi Ini direncanain gak Nanti kita bikin toko sepatu Nanti patternnya kita akan Soalnya kan patternnya Sebenernya gini Kayak contoh deh Kayak elevated sebenernya Terus juga Atmos kan kayak gitu kan Akhirnya bikin merchandise Sendiri Rata-ratapun semua Kayak gitu sih gue rasa Kepat kopi pun sekarang Bikinnya Lu sih pengen gak direncanain Cuman itu Informasi tentang Youtube Belum masuk Karena internet kan Belum sekencang itu kan Jadi kita juga gak tau Dan fontnya masih Blackberry Blackberry Betul Orang-orang luar juga Belum tau bahwa Di luar tuh Apa sih trendnya Orang kita masukin Brand dari luar Pertama kali itu Rebel 8 tuh Gak ada yang pake Rebel 8 Gak ada yang tahan di sini Rebel 8 Sampai sekarang ada Banyak KW nya Rebel 8 gitu kan Nah karena Rebel 8 itu Dia musik hardcore Jadinya kita ambil Final Attack Kita kasih Terus dia juga main Jadinya kan Pasis Tato Kita Ambon Kita Kandor Kita support Jadi lama-lama Lama-lama Jadi bagus Akhirnya kita ambil brand lain Ambil apa ya Biska New York nih Ambil Biska Begin partinya Akhirnya mulai keterusan Ngambil-ngambil Barang-barang Dari luar Selain fans Gitu Tapi itu udah Udah gak beli retail tuh ya Udah bener-bener Udah hal-hal-hal semua Gitu Hal-hal-hal Hal-hal Dan itu Gila sih Jadi memang paling gak 50% tuh Discount 40% 50% Bahkan kalo lu bikin banyak Bisa 60% Jadi ketika Nentuin harga Supreme Dole Supreme Dole Yang Wholesale lebih mahal Gitu 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 Jadi itu kan jokes, karena gue bikin itu kan masih umur 20-an itu, sama anak-anak lah, masih lacang semua, segala-segala Jadi 613 itu jokes jadul sebenernya, jokes SD, jokes SD, kontrol, jadi 6 itu, 4-nya, 3-nya bijinya gitu loh, 6, 1, 3 gitu loh Biar sopan, kalau ada yang tanya, kita jawab, angkat keberuntungan Tapi gue mikirnya tadi sesimpel, oh ini, apa, bangka nih, nomor yang di bangkanya Itu sengaja kita tanya belnya, bukan nomor 63 gitu Biasanya kan kayak gitu kan, kayak bling, misalnya 182 dari rumahnya Enggak, itu kalau nggak nomor, itu nomor kopaja jalur pintar loh Iya, 16, 16, ada itu Tapi lo ngerasa nggak kalau si 613 ini, artinya si kontrol itu, banyak yang tau nggak? Enggak, nggak tau Karena gue juga nggak tau, gue kayaknya bisa Kan lo ngapain itu jokes SD banget Jokes kerta internet nih Kita bikin budget besarnya cuma 1-3 gitu kan, jalan macam, terus kita itu jual Terus pada lihat orang beli, terus pada pake, gue seorang ketawa-ketawa Jadi memang kita udah berjanji 10 tahun baru kita bongkar Lepas dong nih Lepas nih Dari tahun lalu juga udah sebenarnya, beberapa udah ada yang nanya tapi Pertama nih, podcastnya Doci Sebelum 10 tahun, dulunya cuma jokes doa, ah 10 tahun baru kita bongkar Karena kita nggak pernah tau kan, kita sampai 10 tahun nggak nih gitu kan Kalau lu nanya, ya laki number, laki number Iya, nggak pernah kita jawab tuh Iya, kalau laki number, nomer toko, gitu-gitu Setelah 10 tahun, nah ini cerit gitu kan Akhirnya Doci nanya, kita jawab Dan lu juga nanya, kan juga jawab Iya kan, gimana? Balik lagi nih, tadi pertanyaan gue belum terjawab tuh, ah Gimana? Kekian-kekian kita muter-muter nih Si Penny sekarang bisa didapetin di mana? Apa dia sekarang jualan di website? Oh iya, website ada Sama direct message di Instagram bisa Sama sekarang kita baru Masuk ke Tokopedia Masuk lu bayangin Dan Shopee Oh itu dong, balik lagi ke cerita yang lu anti si itu Oh, kita anti Marketplace Maksudnya udah di Tokopedia itu ya, official store ya Dalam zaman belum ada yang logo daun-daun tuh di Tokopedia tuh yang official store Kita udah di email berkalikan Belum ada star seller gitu ya Ya, star seller ya Kita dapat eksklusif itu tempat di Tokopedia kalo mau gitu Cuma ya, kita gak ada sama sekali gak ada yang nge-rexplode yaudah gitu Kenapa tuh alasannya lu anti banget tadinya? Ternyata sih gak anti Ternyata sih gak anti Ternyata sih gak anti Ternyata sih gak anti Ternyata kayak kalau gitu Buat belanja gitu Jadi, karena itu experience yang waktu itu gue sering ngerasain kalo gue belanja ke toko Dan gue pengen orang-orang yang belajar ini juga ngerasain Ngerasain hal yang sama gitu Jadi, si experience itu yang kayaknya lu gak bisa dapet kalo lu belanja online Biarpun kita punya website sendiri Tapi waktu itu juga website kita cuma buat ngakalin yang orang yang di luar kota deh Jadi, ngegampangin orang dari Sebenernya website itu ada buat Pertama itu buat katalog kita ya Buat katalog sama orang belanja dari luar kota yang direct langsung ke website gitu Luar kota yang harus datang ke toko memang gitu Kita gak pengen kita bikin website Jadi, kita pengennya orang-orang yang ada di Jakarta itu tetep datang ke toko buat belajar gitu Tapi sebenernya pandemi sih ngelubah Kalau semua ya Berarti kalo gak ada pandemi, kalian masih idealis ya? Masih Bokeh juga sih Bokeh, bokeh, bokeh Berarti gue ada satu pertanyaan nih yang mundur dikit Berarti kan maksudnya lu kejawab nih Alasannya berarti pandemi Akhirnya lu ngimproh buat oke deh online Karena gue secara pribadi juga Gue pengennya jualan Gue misalnya pengen beli nih Lebih asik yang ngeliat langsung sih nyobain Terutama baju ya Baju, jaket dan segala macam Tapi ketika gue udah pasti misalnya kan gue beli Katakan Uniqlo Misalnya gue beli baju Uniqlo yang Besokannya gue pengen beli yang sama Gue udah bisa online Tidak ada masalah Tapi karena model baru gue kayaknya Cuman dulu ya Iya Gue juga kalau beli baju band ke Kuikening Biarpun gue bisa whatsapp si tokohnya Eh gue mau yang ini Gue tetap nyempetin buat dateng Buat dateng, buat kuliah sendiri Karena gue seneng aja ngerasain Ngerasain Experience-nya tuh gue seneng Dan beberapa kasomer gue yang sekarang pun Emang millenial lah Emang masih ada sih yang pengen kayak gitu Dateng masuk Cuman memang udah banyak ya Jadi kita baru juga baru Setelah gue upstart-start itu Gue ngobrol-ngobrol nih sama temen-temen gue Yang memang si Gentastis tuh Yang banyak ngasih gue Mas Genta Waktu gue ke Solo tuh Gue sempetin ngobrol Eh gimana? Wah lu emang belum masuk gitu Enggak gue Wah gila tuh mas Gini-gini Dia pasti sekarang jualan di Shopee kan? Shopee Shopee gue udah start selling Wah 200 juta dong gue bilang gitu Wah udah nah gitu-gini Wah emang keren ya? Iya gini-gini Dia ceritain tuh Gini-gini Wah oke oke Terus ada siapa lagi? Kayaknya TMP juga ada deh Di Tokopedia Ya bener loh gitu kan Gue cek Ada juga ya Terus gue tanya beberapa kayak Irfan Gawing Iya Gimana? Itu kan di Tokopedia Wah Tokopedia kan Tenteng juga ya gitu Gue akhirnya Ah cobain deh nih Jangan-jangan sampai jadi Boomer nih gue Temen gue yang punya Toko Vape gitu kan Terus dia juga bilang Yuk lu kemana aja brad Luar Bandung Gimana aja brad gitu Harus bikin lah zaman sekarang nih gitu Gimana kok Wah gila nih Jangan-jangan gue yang kuno nih gitu loh Berarti Mereka belanja daily Tapi gak suka disitu tuh Bener dong? Iya Kalau gue bini gue suka Kalau bini gue iya Kalau gue jarang Ya gue juga jarang sih Ya paling Akhirnya sih Mulai-mulai tuh kayak beli CDPS Atau apa Tapi kalau beli Vape aja Gue masih sepaka Toko Vape Gue beli Langsung Langsung Gue sih ngebeda ya Kalau misalkan produk-produk yang emang Kayak Kim atau apa Gue belanja Tokopedia gitu kan Tapi buat kayak sepatu Celanak Baju Itu Gue masih prefer buat Buat belanja langsung nih Soalnya Gue juga gitu tuh Entot Ya Apalagi sepatu basket tuh gue Ya kan Coba Coba Ngeliat Wah lu bisa bagus nih Itu Masih gitu tuh Kadang-kadang ngeliat di Gambar bagus Belum tentu lu pake bagus ya kan Tapi market place yang lu sebut tadi Market place yang satu lagi Itu Lebih stabil Yang mana Shopee Oh Shopee Itu kan dibuatnya Toppatnya dari tadi Nah gue juga dikasih taunya Emang Shopee gila Cuman Gua dulu experience gue Ternyata follower P ini lebih Karena mungkin Ya lebih Yang hijau Tidak menjadi lebih ke Yang hijau nih Tapi followernya Banyak yang di Shopee nih Follower ya Spendnya Spendnya Satang Standar Standar Itu biasanya Palingnya Tokpat punya Tapi Shopee Memang yang sudah Lebih advance sedikit Baru dia Punya Shopee tuh Kalau kayak gue Yang normal-normal aja Palingnya Tokpat punya lah Bojek Iya Maksudnya kaya Tapi kalau Eh Maksudnya gak pernah Jadi Shopee tuh Maksudnya Yang udah mikirin cashback Udah mikirin free ongkir Udah mikirin apa Itu mungkin Dia punya Shopee Atau punya beli-beli Itu punya apa Tapi kalau Yang normal-normal aja Itu manusia normal Kayaknya Cukup beli Tokpat Menurut gue Gua sih gak mau compare ya Iya Tokopedia Gua jujur masih mencintai Tokopedia Tapi Shopee lebih kenceng gak? Lebih kenceng? Lebih kenceng? Gua jujur Shopee 80% temen-temen plotting 80-20 Oh iya 80-nya orange Eh Tokpat Orange Bisa sponsor Bisa sponsor Ini gue ada dua-duanya Penny Penny di Tokpat Iya Pengen taruh di MRD juga Mungkin itu tadi Menjawab asumsi temen-temen Termasuk gue Ini kalian serius gak sih Jalain Penny Karena baru punya marketplace baru Jadi dari luar kalian Nah ini sih Anak-anak kaya kali ya Biar kaya gitu Orang-orang Orang dulu Belum Boomer sebenernya Jadi gue Nyaris jadi boomer gue Karena Anak-anak muda jaman sekarang Udah ter Gini Orang yang beli baju gue 12 tahun lalu Sekarang umurnya Mungkin dulu belinya 20 tahun nih Masih keren 20 tahun Sekarang umurnya 32 Udah gak peduli sama Brand gue mungkin Tapi kan supaya long lasting Lo harus Reach out Yang muda kan Gue harus tau Anak-anak muda sekarang Mereka udah online Genderasinya udah Terus udah Yang penting Konten instagram lu Yang penting konten lu Nah itu tuh Balik disitu Gue yang pengen gue tanyain tadi nih Gue tarik mundur nih Dulu Kalau misal sekarang deh Gue Atau siapapun Bikin brand Yaudah Tinggal bikin instagramnya Ya Kirim ke Jualan Jualan Orang tau segala macem Kayak gitu kan Peni dulu gimana tuh Dulu kan instagram gak ada Dulu pasti facebook kan Facebooknya sekedar Masih kesenalan itu Nah kayaknya Twitter tuh masih Yaudah Orang sebarangan nge-tweet aja lah Belum ada nge-tweet Belum ada Dulu itu belum ada Endorse Belum Belum ada yang lain-lainnya Advisor belum ada Advisor belum ada Jadi kayaknya peninya apa Kayaknya sudah ada Cuma lebih ke artis Bener-bener artis Jadi tahun 2009 itu Awal-awal Itu Yang gue alamin sih Belum ada tuh Jadi mungkin peni Jakarta itu Salah satu Pionirnya Yang namanya Endorse Support atau endorse ya Terus Posting di social media itu Karena zaman dulu belum ada Belum ada apa-apa Instagram pun belum ada tuh Zaman itu tuh Berapa tuh? 2009 Instagram itu baru 2011-an kali ya 2014 ya 2011 kan Masih masih Twitter tuh Jadi karena gue dulu kerja di Majalah Media gue Jadi gue dari 2007 Sebelum peni itu Gue kerja di Jadi wartawan lah Jadi wartawan musik Wartawan lifestyle Jadi gue sering Interview-interview Celebrity Nah ketika Gue punya peni Ketika gue Interview-interview Gue Slip-slipin tuh Eh lu ke tokoh gue dong Ambil sepatu lu apa? Gue lewat fans Dimana di Kemang Oh iya udah Kita rumahin deh Yaudah gue kasih sepatu Gue kasih sepatu Kasih sepatu Jadi Dan gue gak pernah bilang Lu posting ya Enggak Tapi dengan sendirinya Mereka Posting di Twitter Twitter zaman itu Gitu kan Dari mulai Dan kekuatan dari mulut ke mulut Dulu udah Berarti dari Circle ya Circle Sama dulu ya Gara-gara gue jadi wartawan sih sebenernya sih Jadi misalnya Temen-temen Media Ri Gue pinjem sepatu dong Buat foto nih Dari Majalah ini Majalah itu Pinjem tuh Boleh gitu Ambilnya ke tokoh Pinjem balikin Jadi kan ada di Wardrog Wardrognya gitu kan Terus Ya Temen-temen media banyak bantu sih Karena gue Ini wartawan gitu Jadi Itu banyak Bantu lah Nah si Ini juga yang Rame itu Itu waktu kita Mendor seringai 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 rame Seringai rame 2019 Perlu kasih sepatu tuh Jadi full 2012 2012 Itu kita Oh Itu yang collab sama Lawless nya ya Ya 2014 2014 Ya Kita diusap Tokonya 2014 Jadi 2011 Dulu kita kan jualan fans online Terus kita ngebayangin Seandainya fans official masuk ke Indonesia Kira-kira band apa sih yang bakal di-endor sama fans Gitu Dari kita mikir-mikir akhirnya kita Fans pasti meng-endor seringai Udah pasti Kenapa tuh Kalo itu nyataannya Kalo kita masuk sini Bukan seringai ya Pertama kalian jadi itu Siapa? Ini bandnya si Eh Bukan 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 Ada band baru tuh Ya waktu itu kita mikirnya si Apa Seringai Udah pasti Seringai sih paling cocok Buat di-endorse sama fans waktu itu Karena personilnya pada pake fans semua Musiknya juga cocok Cok-cok sama fans segala macam Ya udah coba kita ngobrol sama Seringai Enggak Kita endorse fans Dari Benny Gitu Terus ngobrol sama Arian sama Cindy Ya macam Mau Ya mereka seneng juga sama fans kan Ya boleh boleh Kontraktor waktu itu Yaudah nih Bar barang dateng ya Iya Jadi kalo ada barang dateng gua kabarin Lu dateng aja ke toko lu Lu ambil Ambil sepatu Itu rame sih Nah itu kan Ya waktu itu seringnya juga udah Udah gede Gitu kan si bandnya Jadi Wah rame tuh langsung Begitu Seringai nge-post Segala macam Wah kamerah Yang beli itu Itu mungkin pengalaman endorse-endorse Iya Belum ada tuh Yang kayak gitu-gitu ya Lalu sampe akhirnya Setelah Seringai Netral Netral juga sempet Cuman waktu itu Coki nya ada sama mukbet Gitu apa Jadi cuma enok sama om bagus Gitu kan Terus akhirnya Fiera Kayak gini Gitu Semuanya udah dapet tuh Sama si Kevin Ya mungkin karena Ringkungannya banyak Banyak Pevita Pierce itu tuh pernah ya Pevita Pierce Zaman dulu Sempat Belum jadi ini ya Maksudnya Banyak kan anak-anak Bevita itu ada fotonya kan Dia lagi duduk Bukannya coba kan Bukannya Bukannya pernah gitu Terus David Naif Terus Magi Riff Gitu-gitu ya Kan Riff kan pake Sepatunya yang Nyurok-nyurok gitu ya Terus Waktu itu ada Tony Tons Temen kita juga Road manager Riff tuh Eh Tons siapa Riff yang bisa Oh Si Magi ini Magi Karena dia gak pake tuh Ya udah Akhirnya dia ambillah selalu N было drummer Flora Nre another Gua gitu Gitu kayak bulung super bled, ya banyak lah gitu bener-bener dari sebenernya hampir sama aja peteran, cuma cara komunikasinya beda gue gak tau nih kalo misalnya gue ada di jaman yang disitu agak berat tuh kayaknya gue buat dagang iya dengan jaman sosmed belum sempet sekali kan, lu kan bisa tinggal tm kan kalau dulu gue sambil interview tuh, eh abis selesai, eh lu mau dong, lu kaya tau gue kayak ringgo, abis interview, lu apa ini, 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 ini gitu, ambil-ambil tuh, ya udah gitu tapi ada beberapa artis yang gak deh langsung gitu gak mau enggak, mostly semuanya mau, karena jaman itu fans kan lagi hits gak ada yang juga fans sejaman itu ya nah sekarang gimana fase kalian di saat official fans masuk sini akhirnya? enggak tapi itu kan udah ini dong, udah jauh ya? gak perlu banyak, karena kita sebelum momen itu kita udah kesikut sama kayak Flyknit, Yeezy iya, jadi ada perpindahan dari fans yang tau juga itu, semuanya fans pindah ke sneakers running shoe gitu iya running shoe ya, ke sneakers, itu sebenernya pertama kali tuh transisi itu ya transisi itu, Flyknit sih masih belum, tapi pas ada NMD pertama kali tuh ya ada NMD, ada Raffle, NMD, terus mulai Yeezy, nah itu mulai sneaker hat, segala macem udah mulai itu jadi fans juga udah gak terlalu gimana-gimana gitu kan akhirnya ada fansindo, setempat meeting gitu sama fansindo juga dia juga tau PNI gitu, kita tau PNI udah import sebelum kita, jadi kita buat PNI masih bolehin kalo mau import gitu tapi memang, gue tadinya seneng banget si fansindo itu masuk ke Indonesia, jadi gue gak perlu NM, import kan impor tuh ribet kan ribet kan ada Raffle, biaya cukai, biaya-biaya, kurs, kurs kan kalo lagi naik-naik misalnya gue order di harga 10.000 dollar nya atau nya dollar nya naik dari 20.500 dollar, kursnya kan berubah lagi iya, kalau barang-barang tahan banyak lukanya sih, nah gue kira begitu fansindo masuk itu semudah kita ngambil barang, gue perlu gue import dari luar misalnya gue ngambil dari Hongkong gitu ternyata ada juga? ternyata, misalnya di Hongkong, dia ngasih list ke gue nih, ini sepatu yang ini lu minimal 60 pair lu pilih aja, sizing lu pilih apa, yaudah, Singapura pun begitu, kasih diskon, beres ya gue kira kan, wah Indonesia asik gila nih, jadi gue bisa pilih, ya gue seadanya duit aja, gue beli dong sekian, ini nanti repeat order, ternyata kan gak gitu, ternyata memang ternyata gak sih? gak tau, gue mungkin gak tau, karena gue belinya di toko retail skema skema nya buat toko-toko independen, dan gerak lah kalau lu toko yang ada di mall segala macem, itu menurut gue gak masalah, karena secara modal mereka gede juga kan tapi buat toko-toko independen apalagi, ya maksudnya toko-toko skate kecil, segala macem gitu-gitu, agak kesulitan sih kalau buat menuhi standar minimal, iya dari fans, karena fans juga kan udah pindah family lagi kan sekarang nih ini gue ngomongin yang dulu ya gagal ngomong-ngomong aja ya kasus itu yang rame setelah pangkut lah kita sempat meeting sama seorang fansnya waktu itu ya terus, karena kita rencananya memang, wah enak nih kita tinggal ngambil dari fans luar negeri karena ngomongin Singapura di luar negeri aja malaysia aja kita gampang jika email, sekian fans ternyata minimum quantity nya banyak banget, dan gak bebas kayak gue ngambil dari luar waktu itu jadi yang ini lu cuma di kuota sekian pair yang ini gak bisa ngambil yang ini lu harus ngambil ini lu harus bayar lebih lu harus ngambil yang ini juga, kok gak fleksibel ya, kita bukan toko gede nih kita toko kecil, toko independen gitu kan segala macem nah terus, gue ngobrol juga, gue nanyain soal rencana lu buat lu kan distributor of fans nih rencana lu buat fans itu apa gitu gue berharap dia bakal jawab wah kita mau bikin kita mau endorse band lokal atau kita mau endorse skater lokal kita bikinin sepatunya nih buat skater lokal yang memang jadi legend udah legend nih misalkan gitu ternyata 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 kita gak akan masuk ke skater itu gue kayak lu sepatu skater nomor satu di dunia lu masuk ke Indonesia tapi lu gak mau masuk ke skater itu udah aneh tapi di skater toko nya masih itu sekarang itu sekarang 2015 berarti pertama kali fans buka toko gak ada tuh video-video ada, karena itu kan itu kan udah default lah yang default itu juga udah aneh sih ketika mereka udah ngucap kayak gitu gak mau ya di toko lu, lu jualan sepatu sikit ya kan, lu jualan sepatu sikit branding lu, global branding lu adalah sikit sepatu yang lu jual iya sepatu yang lu jual banyak pro serisnya skateboarder tapi lu gak mau masuk ke skater tuh waktu itu udah lu sama konfers gitu tapi gue bandingnya waktu itu tapi DC lu DC shoe waktu itu di Indonesia itu juga banyak lu yang harus skater gue bilang gitu kan mereka banyak ngasih ke skateboarder BMX segala macem gini 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 oh DC shoe bukan kompetitor kita lho itu sepatu skater kompetitor kita konvers skater banget agak ada juga sih wah ini kalau kita mesti kerja sama orang-orang kayak gini kayaknya gak masuk kayak gini bakal ribet nih bener aja kan kalau lama digantiin sama yang sekarang lebih baik apanya nih gak ada jumannya tapi yang kita harapkan nih kalian harapkan gak jadi juga kan karena gue gak karena kita gak pernah meeting sama yang baru nih setelah tau yang pertama terus kayaknya kita gak pernah close juga gitu gak pernah close juga perusahaan banget gitu lu cuma ngomongin duit doang gitu gue belanja sekian ya gue gak ngarepin sebatas itu doang sih tadinya kiranya lu memang akan disupport kayak kayak di Singapura kayak toko sub yang di apa nih layward layfood disupport bener-bener sama si fans kayak di hongpong juga di balance juga gitu padahal kalau gue ngeliat budayanya gak terlalu lebih lebih keren disini iya iya komunitasnya pun gak ya keren Indonesia itu sedikit aneh tuh jadi tapi maksud gue gue ngerasa itu suatu kerugian besar sih buat gue gak cuma ngomongin fans ya tapi kayak ya prinsipal ternyata 2 brand-brand luar disini yang gak support si toko-toko independen ini karena sekarang begitu ada pandemi mau tutup yang survive siapa? ya toko-toko independen bener iya kan? iya yang survive ya kan? kita-kita ini lah gitu kan sebenernya gitu yang dimol kan ya tiaraf semua harusnya bersinergi tuh ya betul tadi jadi dipandang sebelah mata lah ya berarti konsepnya mungkin mereka ya bukan cuma fans aja sama kayak di India mungkin nganggap Indonesia kita jualan aja komunitas segalanya bodoh amat deh padahal semuanya gitu gak cuma fans juga ya termasuk adidas kita kan pernah adidas skateboarding iya kan terus ketemuan sama adidas indok mereka malah gak tau adidas skateboarding emang ada ya adidas skateboarding orang adidas anjir orang adidas loh managernya ya apa mungkin baru baru 3 hari kerja juga tapi gue dari scene basket juga ada fakta sih tapi gak bisa sebut sama memang lebih ke si mafia di belakang ini jadi gini soal apa nih? sepatu sekarang gini pertanyaan gue dari dulu sama anak basket kenapa gak ada official Jordan brand disini? nah iya kenapa ya? gue udah di next level sales Jordan segini loh iya karena ada satu pihak yang masih mau diuntungkan kalo ada Jordan brand disini gue gak dapet lagi dong begitu juga dengan skena yang lain oke gitu jadi kemungkinan lu berpikirnya kayak gitu tuh narahnya itu udah diakui sama dia iya nih ada approval dari si A itu mau lanjut nih iya jadi kan sebenernya Jordan brand kan Jordan setau gue cuma ada di Hongkong yang official Jordan ya itu di berbagai negara belum dibiarkan karena masih bisa masuk ke Nike game nya beda lah gitu nah di skate ini sama menurut gue udah ada regulasinya tuh kalau demand nya tinggi dan gue aneh harus di test tau juga bahwa ini fans itu kan gue pernah dapet dari Hongkong nih list misalnya gini buat tahun 2021 gue dapet di November 2020 nih 2021 akan luar ini aja nih iya udah tau nih ternyata begini yang namanya authentic atau classic deh kayak old school, authentic, sleep on, era itu tidak keluar di setiap bulan oke belum tentu juga dalam setahun itu cuma dua kali kalau gak salah jadi misalnya di quarter pertama nya cuma keluar era authentic old school nanti di berapa bulan kemudian baru keluar lagi skate high, sleep on apa yang warnanya core classic ya basic basic ya jadi itu juga book jadi bukan berarti core classic itu sama fans di keluarin setiap saat enggak enggak juga oh berarti misalnya di toko salah satu toko nya ada terus berarti mereka ngetok dong berarti nah kayaknya itu berlaku di semua sepatu sih kayaknya iya average wine all wine itu cuma di setiap bulan apa setiap bulan apa setiap dunia jadi kayaknya udah punya hitungannya lah iya 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 gak setiap saja dia ketika ada core classic tapi gue bilang wah mumpung ada nih kita beli banyak deh karena menurutnya bulan depan dia ngembarin lagi iya 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 jadi tidak selalu ada gitu jadi kalau ada yang selalu ada padahal di pertanyaan iya iya justru berarti ngambil banyak-banyaknya tuh nyetok iya iya sebanyak-banyaknya ketika itu keluar gitu core classic siapa tau ada yang ini kan kok ada terus apa tuh ada terus ada terus ada kali iya 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 i Sepatu lokal Indonesia sekarang nih, bagaimana nih menurut kalian? Sebenernya kita lagi ongoing collect sama salah satu... Nggak sebut ya? Nggak apa-apa ya sebut aja, sejakannya kan udah lagi? Sebut nggak? Takut ya? Bukan tepat, kerjanya si Papi, bukan? Dulu? Ya, sejalu nanti Ya, sejalu Jadi udah sama itu Nah, kalau sama sepatu brand nongkrong sih, gue sebenernya gak ngikutin Cuman biasanya kalau lagi nongkrong, suaranya dapet gogon-gogon kan? Oh ini gimana? Oh ini gini Menurut gue sih sebenernya bagus lah ya Momennya bagus Karena sekarang gini, zaman dulu orang harus beli yang sepatu jutaan Apa-apa bisa, wah ini pantu gue, gue anak gaul nih, gue keren nih Sekarang cukup dengan uang ratusan ribu Jadi di komunitasnya udah bisa diterima, wah gue pake Dan itu brand lokal Jadi untuk jadi keren Nggak perlu, nggak butuh duit Banyak Dan secara bisnis environment-nya di Indonesia Jadi bagus banyak pengusaha-pengusaha Baru apa Mungkin K&N-nya aja ya, aktitudenya Drama-dramanya yang kita jawabin Ya, itu nya sih Kita gak mau ikut ikutan sama Ya, drama-dramanya gue gak mau ikut ikutan Maksudnya, kita sih gak mau Ikut terlalu dalam sama konflik orang yang bukan orang kita juga Jadi, kita prinsipnya ke semua sih baik-baikin aja Maksudnya kayak temenan aja Tapi kadang-kadang Ya Sering lah kita gak nanya pun orang cerita Tentukan drama-dramaan itu Jadi kayak Ini, 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 ini Jadi kayak Ada yang bertiga nih, ada gak yang punya suatu lokal? Aku cuma punya si itu BGNB itu Itu dia yang maksud gue Lu daripada ngomongin dramanya Lu banyakan dramanya Ya memang bagus juga buat jualan lu mungkin Lu bikin drama Lu bikin drama bikin ini Mungkin ya bagus buat jualan lu ya Tapi, maksud gue Ada hal-hal yang lebih basic Yang harus dipikirin sebenernya Kalau lu mau industri ini long lasting Gitu Maksud gue Sekarang aja gue ngeliat Sepatu A, Sepatu B, Sepatu C yang lokal nih ya Itu gak ada identitinya Mirip semua, identitinya dalam arti apa Sepatul itu sebenernya buat apa sih? Gue pake sepatul itu Tujuannya buat apa sih? Ya kan? Gitu aja identitinya belum clear Ya, kayak dulu deh Maksudnya gue ngebandingin sama fans Lu mau pake Mungkin sekarang 70% yang pake fans udah gak main skate Tapi identitinya tetep apa? Tetep skate kan? Tetep skateboarding Yang leader tetep skateboarding Yang video promonya tetep video skate Sekarang itu identitikan Gitu Biarpun mungkin 60-70% yang pake Sekarang gak main skate nih Yang pake fans gitu Jordan misalnya Jordan misalkan Yang main basket berapa sih gue? Yang actually main basket ya 1 minggu Sekarang Yang pake jordan Cewek-cewek pake jordan semua Gue yakin mereka memang Tapi kan ini tetep stake sama identitinya kan? Iya Identitinya ya gue sepatu basket Gitu Lu sepatu lari Lu sepatu lari Nah ini gue ngomongin sepatu lokal Lu itu sepatu apa ya? Tolong ini dijadiin highlight Itu sepatu apa? Dia ulang duping Itu sepatu apa? Itu sepatu apa? 24 kali pek Dua dupat Macbeth aja gue masih appreciate Lu sepatu buat ngeband Maksudnya udah clear gitu Alesan gue salah satu gue gak produksi sepatu adalah Karena gue gak bisa bikin sepatu yang sesuai sama keinginan gue Keterbatasan SDM sama minimal quantity order tadi Gue gak bisa memenuhinya sama Ketika gue pengen bikin download sepatu yang oke nih Yang sesuai kemauan gue Selain gue bikin sepatu running Si pabriknya oke bisa Tapi lu ada gak duit lu segini? Gue bilang Moana gue bikin сам bu Sizing nya juga segala kalau sepatu lo mau meet the purpose, lo udah punya purpose yang udah punya tujuan yang udah ke gambar gitu lo bakal nge-develop sepatu lo lebih terarah, dalam arti lo bikin sepatu buat skateboarding berarti swedenya di bagus sih, lo harus mungkin ya sepatu paling aware skateboarding itu swedenya, sport nice, terus board feel nya kayak gimana segala macem itu highlight-highlight itu kan, sisi-sisi teknis dari si sepatu itu developnya enak, yang harus lo terus develop gitu buat training shoes kan, kayak naik, adiknya kan selalu kembangin kan soalnya teknologi ini, air, apa-apa, ada ini, ada ini, ada itu, gitu kalau sekarang kan enggak, seperti gue keluarin sepatu keren lock on pride lock on pride atau mungkin miss nya adalah sebagian besar mereka, mereka bukan pelaku mungkin enggak juga kalau menurut gue ada faktor itu tuh? itu menurut gue juga ada sih maksudnya ya, lo kalau nak skate, bikin sepatu skate pasti ngerti menurut gue enggak perlu jadi anak skate, buat lo bisa bikin knowledge yang minimal lo tertarik juga sih sama setelahnya gue enggak ngomongin ya karena tadi kita ngomongin face, gue bawahnya ke skate ya tapi maksud gue kayak sepatu basket gitu ya kayak sepatu basket menurut gue brand lokal kayak league itu sangat concern di sisi teknisnya ya iya di sisi performance nya karena fokusnya itu adalah gimana nge-developow sepatu basket yang bisa compete sama Nike betul sama adidas misalkan gitu nah brand-brand lokal ini apa yang dituju? iya mau compete sama siapa dari sisi teknisnya gitu loh sama tutorialnya siapa ya dari sisi, apa cuma lo dari sisi modelnya aja ya sepatu, apa ya, sepatu kemol gitu sepatu lifestyle ya mungkin ada juga gue bikin sepatu untuk kemol aja oh ya enggak apa-apa juga yang penting buat jalan nggak capek gini gini modelnya bagus segala macam ya enggak apa-apa tapi sampai sekarang gue belum ngeliat ada yang yang clear identitasnya dari sisi itu gitu buat si brand lokal itu lu belum menemukan sejauh ini gue juga belum menemukan sih karena gue juga waktu bikin sepatu buat di main skate ternyata ya baru dipake sebentar udah jebol gitu ternyata emang belum bisa iya iya tapi emang rame banget ya sepatu lokal sih sadis sih emang jadi si ABCD ABZ itu ada nih iya tapi gue kan suka ada di ini kan di mana explorer explorer instagram kan ada akun-akun yang suka banding-bandingin nih misalnya sepatu ini ada brand ini kan wah namanya gue udah nggak tau nih gue cek-cekin kan ternyata followernya gede-gede ya sepatu lokal ya 150 ribu ibu gitu loh karena dikata lu tadi dipake di tongkrongan udah bisa diterima iya iya brand A di tongkrongan udah bisa diterima iya dan si baju floating-an apparel juga udah bisa maksudnya brand lu apa nih gitu udah bisa diterima nih sama millenial sekarang lah gitu kan iya iya jadi dong saingannya agak teras juga sekarang sih cuma Bapak Mehdi titip satu karakternya yang super kuat dan identity mereka yang buat si sepatu lokal iya itu ya tujuannya lu pikir sepatu tuh buat apa apakah cuma buat jalan ke Alphamidi iya gak apa-apa juga gak apa-apa juga sebenernya lu gak ada identitas juga gak bodo amat sih cuman kan ada baiknya jadi orang di dobeli ada alasannya iya maksud gua ini betul kalo lu mau ngomong industri nya mau compete sama industri sepatu di luar mungkin dari sisi duit kita kalah lah gitu tapi paling gak dari sisi dari sisi goal nya jangan sampai kalah dari sisi dream nya dari sisi mimpi nya jangan sampai kalah ya kalo lu mau bikin sepatu running ya lu harus bikin sepatu yang bisa ngalahin Nike gitu lu mau bikin sepatu skate lu harus bikin sepatu skate yang bisa ngalahin fans gitu atau ngalahin DC misalkan itu maksud gua dari sisi itu jangan sampai kalah gitu masalah capek apa enggaknya ya urusan dah ntar tapi tujuannya dulu dicari gitu tujuannya tuh mau ngapain gitu seperti semangat itu ada di sepatu league iya sepatu league sih ya iya iya oke di collab sama mereka ya iya 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 sekarang kita udah cerita panjang lebar istri nya eh penny artinya apa selain menurut gua itu satu set ya itu ya itu sih sebenernya sesimple satu set penny hardware penny hardware oke ee karena kan dulu naponya kecil terus kita juga bukan ya kecil lah gitu kan kecil kan terus ada pegawai kita dulu si putra ya putra petir terus instagram putra bilang penny aja deh gitu si putra yang baru nikah kan baru nikah iya iya zoom-zoom kan putra terus penny aja kenapa lah ya kesetan dari penis sih sebenernya iya makanya datang satu tiga ya boleh 13 kolor jadi penis oke oke tapi kalo mau di ngomonginnya ya penny kecil lah dari kita kecil lah gitu bukan apa-apa gitu kolektif juga tapi penny demi penny lama-lama kan menjadi bukit setuju gitu lah 2021 ini lo pada mau ngapain eh 2021 ya ya gini-gini aja sih iya maksudnya kita masih masih develop karena itu tadi ya maksudnya kayak kita lah kemarin-kemarin itu kita lagi berusaha nyari purpose-nya gitu maksudnya kayak kita bikin mulai bikin apparel itu juga kan maksud bikin clothing mulai dari toko sepatu pindah ke clothing gitu target target kita itu adalah kita kita mau nyamakin kualitinya dari sisi teknis sama brand luar kayak gitu kita mau nyamakin gitu kualitas sablonnya sizing-nya apa feel dipakainya shape-nya segala macem itu kita mau nyamakin sama brand luar gitu karena menurut gua dia memang gini loh kayak kayak sekarang lu lagi bagi gembar-gembor lokal 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 jika lokal lokal raw lokal lu tapi lu hak perbedaan untuk elok bakal pengen lokal 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 bukan Jadi lu mendingan berbeda-beda-beda-beda Jadi lu juga masuk Itu ga kepikiran di gua sih, aneh aja Ya jangan lah Itu tadi gua bilang, kalo lu mau bikin sepatu Yang lu sasaran tembak itu harus kayak gede-gede Dari situ lu bisa berkembang Buat paling engga Tadinya waktu lu kalah 100 level dari Nike Begitu lu finish, lu udah Cuma kalah 20 level dari Nike Itu udah achievement kan Gitu loh, itu udah achievement gitu Tapi kalo itu aja lu ga punya, mah lain Jadi kita juga lagi berusaha buat Buat nyari Selama ini kita selalu Fokus dari sisi Teknisnya Dalam arti kita selalu sourcing Material yang bagus-bagus Terus Tempat produksi juga yang bagus-bagus Buat sablon Tapi sekarang udah berkembang kan Gak kayak jaman duduk kan Sekarang udah boleh bisa Jadi kita sekarang juga lagi Kemarin itu kita sourcing banyak Vendor-vendor buat Produksi, segala macem Karena kita juga Ya itu, kita boleh Kalah dari sisi branding Tapi paling engga dari sisi teknisnya Kita bisa nyamain Kualitas Kualitasnya gitu Itu yang mau kita Kita kejar Jadi sewaktu-waktu Misalkan brand kita ada Di sejajarin atau toko Sama brand luar Orang ga tau brand kita Tapi nganggapnya itu brand dengan quality Yang sama sama brand luar Amenya itu Amenya itu Ya pun gak tau nih kayaknya itu apa sih Tapi lebih-lebih Gue ngeliatnya Brand lokal Indonesia Udah di level itu sebenernya Sebenernya udah Sebenernya udah Untuk clothing Apalagi untuk masalah baju, bahan, sablonan Yang menurut gue udah di level Malah lebih bagus lah Karena gue ngeliatin brand Jepang Dan lokal-lokalnya lah Jadi gue setiusnya aja begini Nah Sebenernya kan Itu mereka Sama Masih pake gildan Ada beberapa yang gildan Terus juga ada yang Menurut gue Ini anjing di Indonesia Ini mungkin 50 ribuan Gue kayak gitu Karena gue orang produksi kan Gue tau Anjing Tapi ya karena Mereka juga punya Sejajar sama mereka Ya Oke lah Gitu Gitu Ya kan emang kayak Gue waktu itu beli brand Luar Apa ya waktu itu Palace Itu gue ngeliat dari Sisi bahannya Segala macam Kayaknya Bahan ini Buat brand Indonesia Udah ditinggali lama Gitu Kayak Baju partah Iya Paling asam juga tuh Tipis gitu Parah sih Iya 30S kali ya Iya Kayaknya lebih parah deh Kayaknya lebih tipis 30S Terus Contoh yang paling nyata Banyak nih sekarang Brand-brand Indonesia Yang pake Hoodie Grammasinya udah 400an Nah 380 Ya ke atas lah Dan Brand luar Itu masih ada yang pake 280 Gitu-gitu Ya tapi sebenernya sih Gue bisa mengerti juga sih Karena Kadang-kadang si brand luar Apalagi di negara yang Empat musim ya Itu kadang-kadang Nyesuaiin sama musimnya juga Jadi Teka ribis di summer Kemungkinan Mereka pake Baan yang lebih tipis Dibandingin pas mereka Rilis di winter Ada juga brand-brand yang Kayak gitu Jadi Nyesuaiin sama si season Iya Gitu Dan kalo panas kan panas juga Iya Panas Panas banget Dinginnya dingin banget Jadi Lirisan si Yerga tuh kalo dulu summer Pake bahan ini Winter Pake bahan ini Gitu Kalo kita kan cuma satu season Disini Jadi panjang tahun Pake bahan yang sama juga Dua sih dua season Musim panas Sampai musim banjir Udah ya Udah ya Udah ya Kalo hujan pun masih panas ya Hujan pun masih panas Hujan pun masih panas Sebenernya si Bahan hoodie Yang tebel Gramasi tebel itu Sebenernya udah ada disini kan Tapi dilemanya ini Keren kalo dibikin keren Tapi ketika Dipake Panas Panas Tapi keren secara look Secara Singkren Tapi Iya bener Gak enak kalo dipake ketebelan Kita mau kemana juga Paling untuk ke mal Iya Paling naftar Atau kan naik mobil Lebihnya kalo orang naik motor Ya bener-bener buat ngindarin matahari Kepanasan Kepanasan Pagi berhenti di yang merah Gitu Wah itu bisa menuncur Dalam Keren Keren Gitu 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 Keliatan Maksudnya Kok Ketika musim kayak gini Masih bikin yang tipis-tipisnya Gitu Itu sebenernya dilema juga Karena Pertama kali gue pindah dari kartun biasa Ke kartun Amerika Pembeli gue ada yang kayak gini Apaan nih brand besar kok Bahannya kasar Kasar Nah Menurut gue sebenernya bagus juga gak bisa ditentuin sama satu orang sih Iya Kayak gini tapi Sebenernya ke selera sama direction dari brand lu ya Sama knowledge customer juga penting Iya Tapi ketika Oh gue langsung menyimpan Oh mungkin dia gak pernah beli baju yang di atas harga biasanya yang mahal kan Anggaplah Pasti kan dapetnya yang seratnya seperti gildan kan Oh oke kayak gitu Nah ada juga yang Wah ini kayak gini min Pakainya baju yang kayak gini Bahannya kayak gini terus Nah Ada juga yang kayak gitu Dan pro dan kontra Nah disini gue nyimpulin Oh gue gak bisa Gak bisa Kalo keinginan gue Oh gue pengennya yang bisa gue pake ya Kartun Amerika yang seratnya yang gue suka Gitu Tapi misalnya Gue juga gak bisa Walaupun gue nentuin direksinya Gue pengennya yang serat kasar Tapi ternyata permintaannya Gitu Gak bisa Menentuin itu lagi kan Ya udah gue direks deh Ada yang bahan biasa Dan ada yang seratnya seperti gildan Itu untuk t-shirt ya Iya kita lagi ngomong t-shirt Jadi dibelain nanti dari Rising Nah Kalo di Gita Itu based on experience customer juga Ternyata makin kesini customer Udah pada aware kalo Baju yang tambah itu Lebih nyirap keringet gitu loh Jadi ketika kita ngasih baju yang gak tipisan Mereka komplain gitu Jadi Tapi banyak mindset Orang-orang Indonesia Baju tipis Adem Ternyata salah Gitu loh Kita kalo dipanas-panasan luar Di outdoor Gak pake AC Lu pake baju tipis Langsung Lepak Lepak gitu loh Pada saat di awal Emang komplain sama Gitu lebih tebel Kok sublonannya kasar Plastisol kasar Tapi ternyata Ya bener-bener Ternyata yang lebih keren ya Akhirnya Mata Nah iya Terus juga Kalian lama kita menjadi mikir gini Ah gue sih bodo amat deh Gue orang ini yang suka beli Monggo Kalo yang gak suka gak beli ya bodo amat Dia tidak terselalu Gitu kan Jadi Ending-endingnya kan buat Gue nentukin Ya kita nentukin yang mau dijual gitu Dari Lu mau pake gak? Engga Gak Gitu loh Jadi filternya tuh sebenernya di Gitu 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 Jaman dulu tuh Sebelum 2014an Itu Banyak tuh Size lokal Upper size luar Iya betul Nah Sama ini Nih gue pengen nanya nih Amal lu nih Kalo Oversize buat lu nih gimana nih Karena kalo menurut netizen Oversize Itu adalah baju yang Harusnya size M Jadi Jadi S Ya Harusnya Harusnya M Tapi jadi L Kayak gitu Nah itu mereka Oversize Oversize tuh bukan up size ya Nah Itu tuh Bukan Coba coba gimana gimana Definisinya nih Kalo Kalo dari Menurut gue gini Jadi Kalo sizing Kan memang juga ada sizing Jepang Ada sizing Asia Amerika Kemudian beda-beda sesuai tinggi badan orang Iya Gitu Nah kalo Dependin memang Standarnya dulu Ya gila lah Paling gak gitu Jadi M nya Luar Luar lah Kebiasaan kan dari gaman dulu tuh Kita pake kaos band kan Iya Jadi Kita udah beli Beli kaos band itu Ada Udah punya ukuran yang Sedih-sedih Jadi kalo misalkan Gak sesuai Ya menurut gue Misalkan tadinya Misalkan baju-baju band nih Baju band otomatis kan Dulu Band-band yang Gue seneng Gak ada yang bikin kaosnya disini Gitu kan Jadi otomatis Pake Kaos luar ya Jadi Beli dari luar gitu Jadi pake kaos band itu Misalkan gue pake XL Nah Buat gue gak ada Gak ada XL itu ya harus segitu Gitu Sandarnya itu emang Udah dari kaos yang gue pake Sehari-hari Gitu Sampai sekarang juga masih ya Kita kalo sizing Kita ukur Baju badan Badan masing-masing Gitu Jadi kayak M segue misalnya double XL Se-medic B2L se-indra Jadi Muat ya di luar semua Muat ya Muat ya Walaupun Kadang-kadang ketika ke customer Ada yang pede Ngambilnya L Terus Wah lu kayaknya Pakenya M deh Ini size luar deh Sebenernya gak size luar Size luar memang Size nya peni aja Ini segitu Memang Nah kalo si Oversize tadi tuh Oversize itu Kalo menurut gue Yang gue pantau Gak tau yang salah atau bener Itu dari cuttingan Sebenernya Oversize itu dari cuttingan Nah menurut gue pun sebenernya kayak gitu Jadi gue juga menurut Si Biasanya kan kita ada di bahu nih Nah Oversize itu si Garis ini Jadi ini Oversize ke sini Cuma secara Secara ini Normal Normal Iya Cuma ini nya memang Lebih panjang ke sini nih Segini lah Jadi medium Jadinya lebar nih biasanya Lebih lebar Lebih ngatung Jadi bukan berarti Oversize itu yang biasanya M Jadi L Kalo M sama L cuttingannya sama Misalnya orang yang tingginya 180 Pakai L yang M gitu Sama cuttingannya gini gini juga Iya Tapi cuttingan Oversize itu sebenernya dari Cuttingan bajunya Tolak bajunya Bahwa Bener bener Nah gue juga suka dapat Karena menurut gue kayak gitu Karena si bahunya Lebih jatuh Dan ini nya ya Mungkin lebih naik dikit Dan misalnya ini cuttingnya 7956 ya Gak berubah Gak berubah Tapi ini Orang-orang Termasuk para Influencer juga Gak pernah ngasih tau pengetahuan ini Mereka gak ngasih Gue pake Wih pakenya ses atos Ses L gue Oversize Ya padahal L biasa Oversize Oversize M lu pake L Cuman ketika baju M lu yang di look D ini Dipake di orang yang tingginya lebih tinggi Itu akan jadi regular size gitu kan Tapi kalo Oversize yang cuttingan beda Ketika dipake di orang lain Lu sama segitu Pada jatuhnya gitu loh Itu kan Cuttingan pola Pola cuttingan Itu sebenernya Oversize Menurut gue Gak tau Pada designer Bagaimana tuh Kalo gue pertanyaan bukan itu Lu lebih suka pake Oversize Atau Upsize baju lu Ya harusnya gue suka Upsize Gobrol Udah Semakin tua umur Semakin gede Size nya Dari gue masih pake Small masih bisa Sekarang Small udah gak bisa Sekarang medium Dulu medium pasti Muat Sekarang udah pake L Makin tua Makin tua Size Wujud kan Wujud 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 kan Kadang-kadang kalo misalnya Perut gue lagi maju banget Harusnya gue pake S Tapi buat ngutupin gue pake M Jadinya kayak gitu sih Ini M nih Ini gue pake M Oh iya Maksudnya gue karena Upsize aja Bukannya Si Bangset itu tuh Oversize Hahahaha Jadi udah Ini juga Influencenya juga Masih tau lah Perbedaan Oversize Masih sama lagi ramai ya Oversize itu ya Jadi yang masuk ke gue tuh Ini Oversize gak Oversize Aduh gue capek harusnya Jelasin Oversize itu beda loh Sama Upsize gitu Aduh berapa brand yang Ngeluarinya Oversize sih Iya emang ada Berarti kan emang Polanya Oversize Kaya kanyi-kanyi itu Iya Biar perlantinya Jumlah-jumlah gitu loh Iya Jibiber gitu Nah gue gak pernah ngikutin tuh Balik Tadi lu bilang yang lagi trend Gumpen gak keluarin Gak keluarin Upsize Upsize juga kita gak pernah keluarin Cuman emang Mending gue up-size ya Iya Mending gue up-size Mending gue up-size Tapi kan di zaman dulu kan Ya Renak basket hip-hop itu ya up-size kan Upsize juga Upsize juga Upsize 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 Sama ini lagi nih yang bang set nih Bang Bang Size-nya size luar atau lokal Iya 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 Maksudnya gue juga bingung nih Ngejawab Karena gue ngeliat ada yang brand luar Ada yang size-nya sama sama gue Iya Luar mana ini Iya Kadang-kadang Kita agak susah sih sebenernya menentuin Si size yang bener itu yang gimana Ya paling bener sih lu taruh size chart sih Udah Cuman kan karena pengaruh tetep aja Tapi yang paling dulu Banyak brand-brand misalnya Dijual dengan harga yang murah gitu kan Karena cost-nya kan jadi 1 kg bahan Kalau lu pakai sizing yang gede Kita omonginnya lokal ya Itu bisa dapet Berapa potong 5 potong misalnya 5 piece Tapi kalau lu pakai sizing misalnya Sama kayak gilda Mana dapat 3 Iya Otomatis kan Lebih boros Harganya pun lebih mahal kan Harganya yang size-nya lebih besar gitu Apalagi kalau udah size luar Long sleeve lagi Nah ini kan Cost-nya juga lebih tinggi Iya itu Makanya kalau di vendor tuh Kalau ada size XL tuh nambah tuh Cost-nya lo Double XL ya tuh Iya Sebenarnya ya Kita selalu ada double XL Karena ini pakai double XL kan Kok pakai double XL Jadi orang-orang yang badannya gede Selalu pengen ikluar itu double XL Pasti habis dulu kan Oh iya Karena pertama bikinnya dikit Kedua orang-orang yang badannya besar Udah ngetek-ketekin Pasti pastinya Mantap sih ya Gak banyak sih Tapi brand lokalnya nyeri double XL Double XL ya Enggak Tiga atas Lu gak ada Gue sampai L ini Autism Gue udahplex-nya ada Upsize Upsize Gue sampai engeval Ampir kepanjang Cuma Cuma enak buat ngobrol hari ini nih Ternyata Diluar ekskretasi gua nih Mereka Emeng di scene Sneaker itu udah Oke banget lah buat gua Gue dapet insert baru nih A D여�brojan ragu ini nih sama kuat core nya tuh kuat ternyata, punya knowledge, punya segala macem kalau harapan gue sih, semoga bisa sabi lagi, Penny tuh punya masa kemasan gitu dong kalau gue sih, berharap bisa kayak lu lagi, iya dong semangatnya, semangatnya, semangatnya sekarang, sebelum ditutup, deskripsikan Penny satu kalimat, satu-satu dari lu, men satu kalimat? satu kalimat aja current situation ya oh, maksudnya gimana ya? ngegambarin brand nya? iya, ngegambarin brand nya oh, ngegambarin brand nya Penny itu kalau buat satu, satu kata malah oh satu kata, oke underdog 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 tuh, menurut Mendy indera idol paling ada dari sisi mentalitinya ya? satu kalimat pan pan wuh, wakil pan 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 buat gue ini gue underdog sama sih, underdog tapi ini underdog, jadi underdog aja gak pernah gak pernah gak pernah mainstream ya underdog aja gak pernah maut ya maksudnya paling kan dari sisi mentalitinya mentalitinya kita itu kita selalu ngerasa kita itu kurang dan kita harus harus bisa lebih baik dari tadi yang gue bilang kita brand indonesia, brand kecil, segala macem tapi punya pengen bisa ngalahin sesuatu yang kelasnya lebih besar gitu di atas penny di atas penny di atas penny di atas penny siap guys, buat lo semua yang mau beli produk-produk penny yang terbilang langka saat ini udah bisa ada di waterclays website tetep ada website tetep ada website tetep ada di instagram di instagram juga bisa tapi di instagram gak bisa order kita pas direct ke whatsapp business line official atau website itu linknya ada di bio dong ada ada di sini ada di bio ada di link ada di link ada di link ada di link di sini di sopi yang lama dikit-kit dikit-kit sama tokopedia juga pasang di sini di sopi yuk di sopi di sopi siapa tau di sopi tokopedia kan menaruh yang party ya siapa tau oke sabi gue eriko lupis gue amohan azian peace out yo hai hai